Kita ke informasi lain pemirsa setelah meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua KPU Hashim Asyari melanggar etik. Namun menurut bahwa selu putusan DKPP itu tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua KPU Hashim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Hashim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU yakni Aujus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afi Pudin, Parsa dan Harahap, dan Beti Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Ketua KPU Hashim Asyari mengaku menghormati putusan DKPP, namun ia tidak banyak berkomentar terkait pelanggaran etik tersebut. Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagza mengatakan, keputusan DKPP tidak akan berpengaruh terhadap putusannya. Menurut Bagza, putusan DKPP hanya akan berpengaruh terhadap pribadi penyelenggara pemilu. Seharusnya tidak mempengaruhi perusahaan lembaga ya, proses yang telah dilakukan itu yang disahatkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi, ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terdapat empat laporan yang memperkarakan pendaftaran Ibran ke KPU sebagai calon wakil presiden pada 23 Oktober 2023. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia Capres-Cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Ibran sebagai calon wakil presiden. Terima kasih telah menonton!